selamat menikmati mengenai bagaimana caranya buat ternak entok yang mudah simple, efisien, hemat tenaga dan menguntungkan teman-teman oke teman-teman saya berharap untuk kabar kali ini teman-teman sehat semua dan menjelang tahun baru ini entoknya teman-teman bisa laku dijual dengan harga yang sangat tinggi teman-teman untuk pembahasan video kali ini adalah perbandingan atau perbandingan keuntungan memelihara entok dengan sistem pembibitan dan sistem pembesaran masing-masing sistem ini mempunyai keunggulan dan kelemahan akan tetapi teman-teman bisa terapkan mana yang cocok di hatinya teman-teman semuanya tergantung teman-teman oke teman-teman langsung saja ke pokok pembahasannya pertama kita bahas tentang entok pembibitan teman-teman untuk entok pembibitan teman-teman kalau menurut keuntungan itu lebih banyak dibanding sistem pembesaran akan tetapi kalau untuk pembibitan itu harus kita teliti dan telaten dalam mengembangkan pembibiknya teman-teman pertama kita harus perhatikan makanya yang berprotein tinggi untuk menghasilkan telur dari indukan kalau kita memberikan pakan pabrikan yang berprotein tinggi pastinya entok-entok akan bertelur dalam jumlah yang banyak dan kalaupun kita mengembangkan sistem entok pembibitan kalau pakan kita ngawur atau asal-asalan yang tidak mengandung protein itu bisa menyebabkan entok sedikit bertelur bahkan bisa menyebabkan maksud bertelur teman-teman jadi yang perlu dicatat dalam entok sistem pembibitan adalah satu yaitu pakan harus berprotein tinggi yang kedua kita harus memilih indukan yang bagus yang mau mengeram dan mau menghasilkan telur yang fertil yang ketiga kita harus memilih pejantan yang lancar kawinnya teman-teman yang tidak macet untuk berkawin ataupun yang selalu birahi teman-teman dan kalaupun teman-teman ternak pembibitan telurnya teman-teman itu tetaskan di mesin penetas atau inkubator berarti teman-teman harus lebih telaten lagi mengecek atau mengawasi telur-telurnya teman-teman kalau teman-teman memakai inkubator otomatis teman-teman tinggal semprot-semprot saja untuk kelembapannya kalau teman-teman memakai inkubator sistem manual berarti teman-teman juga harus telaten membolak-balikkan telur itu teman-teman telur entok dan kalaupun teman-teman sudah berhasil menetaskan telurnya dan teman-teman mau menjual anakannya atau DOE-nya dipastikan teman-teman akan mengalami keuntungan yang banyak teman-teman karena satu indukan saja itu bisa menghasilkan 20 lebih telur teman-teman itu pun kalau pakannya teman-teman pakan pabrikan atau pakannya sangat bagus sekali dipastikan bisa menetas hampir 95% teman-teman kita hitung saja satu ekor menetas 15% saja teman-teman maksud kami menetas 15 butir saja teman-teman nah kalau sudah menetas 15 butir satu ekor teman-teman kalau mempunyai 10 indukan saja berarti sudah 150 butir telur dan 150 DOE teman-teman 150 anakan kalau teman-teman jual dengan harga satu anakan itu dengan harga 10 ribu berarti tinggal kalikan 150 yaitu hasilnya adalah 1 juta setengah dalam satu bulan teman-teman bisa menghasilkan uang 1 juta setengah teman-teman siklus beternak entok itu kalau kita memberikan pakan yang beruntung tinggi itu tidak seperti ayam teman-teman ya mohon maaf untuk sistem entok itu adalah sistem perkosa teman-teman jadi kalau teman-teman entoknya sudah kawin itu akan cepat bertelur teman-teman dan teman-teman kalau menetaskan di mesin penetas otomatis entoknya akan cepat bertelur juga teman-teman beda dengan halnya kalau entoknya teman-teman itu teman-teman tetaskan secara manual kalau teman-teman entoknya teman-teman tetaskan dengan sistem alami atau sistem manual itu berarti siklusnya itu kurang lebih 1 tahun itu bertelur 4 kali teman-teman jadi lebih lama teman-teman jadi untuk bagusnya teman-teman bisa tetaskan di mesin penetas kalau memang niat untuk pelihara entok dengan sistem pembibitan teman-teman dan kita bahas ke entok sistem pembesaran teman-teman untuk entok sistem pembesaran itu keunggulannya adalah satu yaitu untuk perawatannya tidak terlalu susah teman-teman dan untuk pakannya tidak harus memerlukan pakan pabrikan bisa diterapkan dengan sistem pakan alternatif teman-teman bisa memakai ajeng gondok genjer kol kangkung ataupun sayur-sayuran ataupun sisa-sisa yang ada di pasar teman-teman atau bisa memakai dedak nasi jagung ataupun nasi aking teman-teman memelihara entok sistem pembesaran itu teman-teman itu yang penting kita bisa mengakali untuk pakannya teman-teman dalam artian kita harus pintar-pintar mencari pakan secara gratis ataupun secara alternatif ataupun murah teman-teman kalau kita bisa mendapatkan pakan gratis dipastikan kita akan mengalami untung yang sangat banyak teman-teman dengan catatan kalau teman-teman mau untung banyak dalam memelihara entok sistem pembesaran itu yaitu teman-teman harus memelihara entok jantan teman-teman jangan sampai teman-teman memelihara entok lebih banyak betinanya itu dipastikan teman-teman banyak jantannya ataupun jantan semua dipastikan teman-teman akan mengalami keuntungan yang maksimal dan syarat yang lain adalah kalau teman-teman mau memelihara entok sistem pembesaran itu untuk dari kecilnya itu dari DOE itu teman-teman harus memulai dengan pakan starter teman-teman ya starter pabrikan yaitu dengan merek 5111 juga bisa dengan merek lain juga bisa yang penting teman-teman tinggal bilang ke kiosk pakan starter buat entok itu sudah mengerti teman-teman untuk penjualnya karena pakan pabrikan starter untuk awal pertumbuhan entok itu sangat penting teman-teman itu bisa memicu pertumbuhan tulang ataupun memicu pertumbuhan diri pada entok biar entok itu bisa besar-besar teman-teman dan nanti tidak terjadi kuntet atau kerdil teman-teman untuk penjualan entok sistem pembesaran itu untuk bagusnya di hari raya teman-teman kalau teman-teman mempunyai entok pejantan jumlah 50 saja atau entok pembesaran yang siap jual dalam jumlah 50 ekor saja itu kalau jual di hari raya itu saja 1 ekor bisa mencapai 250 ribu teman-teman kalau jantan besar teman-teman nah itu teman-teman untuk pakannya misalnya teman-teman dapat di pasar-pasar atau di warung-warung ataupun di pondok pesantren di hajatan ataupun kantin-kantin sekolah intinya teman-teman dapat pakan entok itu secara full gratis nah itu berarti teman-teman tidak mengeluarkan biaya sepeser pun teman-teman hanya mengeluarkan biaya di saat entok mulai makan teman-teman ya jadi entok masih kecil sampai umur satu bulan itu teman-teman wajib memberikan pur atau sentrat untuk starter pabrikan teman-teman nah teman-teman disitulah cuma mengeluarkan model untuk pakan starter nya entok teman-teman kalau teman-teman menjual jantan semua 50 ekor dengan harga 1 ekor 250 ribu tinggal teman-teman kalikan 250 ribu kali 10 saja sudah 2 juta setengah tinggal 2 juta setengah dikali 5 itu hasilnya adalah 12 juta setengah teman-teman kalau 50 ekor teman-teman bisa mendapat uang sebesar 12 juta setengah dalam waktu 6 bulan teman-teman itu kalau 50 ekor teman-teman bayangkan kalau teman-teman punya 100 ekor ataupun lebih yang penting pakannya teman-teman dapat secara gratis dan wajib mencari pakan alternatif jangan teman-teman andalkan pakan pabrikan atau teman-teman cuma berikan tidak saja otomatis teman-teman akan mengalami kerugian oke teman-teman jadi teman-teman pilih mana tergantung teman-teman semua cocoknya yang mana baik pembibitan atau pembesaran itu tergantung dari teman-teman semua ayo teman-teman segeralah beternak entok daripada waktu teman-teman menganggur lebih baik kita beternak entok teman-teman dan ternak entok itu tidak memerlukan vaksin-vaksin khusus bisa dikasih vaksin yang penting teman-teman harus mencari pak mantri atau dokter hewan yang sering memberikan atau menyutip vaksin pada entok itu banyak di sekitaran kampung kita atau wilayah kita teman-teman oke teman-teman itu saja pembahasan dari kami video cukup panjang lebar terima kasih banyak telah menonton video kami jangan lupa subscribe like komen dan tekan tombol loncengnya agar channel kami selalu berkembang teman-teman dukungan dari teman-teman semua sangat bermanfaat bagi kami di Formula Farm akhir kata dari kami di Formula Farm wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pecinta peternak entok se-Indonesia